Intro Ya terima kasih pemirsa Anda menyaksikan sumut penyapa dalam segmen pilihan rakyat Dan pemirsa pada sumut penyapa segmen pilihan rakyat kali ini Kita akan membahas sejauh mana tahapan yang tengah atau telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu Khususnya bahwa sudah bagaimana pula amatan dari akademisi terkait dengan tahapan demi tahapan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu Ya ini adalah KPU Dan saat ini seperti yang kita ketahui bersama KPU tengah melakukan percepatan pendistribusian surat suara ke seluruh daerah di wilayah Sumatera Utara Agar nantinya pemilu pada 14 Februari 2024 bisa berjalan dengan lancar Dan untuk membahas hal ini kami telah mengundang dua runner sumber yang cukup berkompeten Ke studio 2 TPR Sumatera Utara pada sore hari ini Dan langsung saja kita akan sampai yang pertama sudah kita hadirkan Bang Robi Effendi Selaku komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Selamat sore Bang Adi apa kabar? Selamat sore kabar baik Dan kemudian kita juga telah mengundang dari akademisi Bang Padian Adi Sirek Selamat sore Bang Adi apa kabar? Selamat sore Bang Keri Dan pemirsa kami juga nanti memberikan waktu dan ruang kepada nantinya bertanya seputar topik yang kita angkat pada sore hari ini Adalah distribusi surat suara pemilu 2024 di wilayah Sumatera Utara Untuk itu lain telepon yang bisa Anda pergunakan nantinya di 0811 6100 386 Atau kalau Anda saat ini menyaksikan acara TPRI lewat live Youtube Anda boleh memberikan komentar atau catatan nisannya di kolom komentar di live Youtube kami TPRI Sumatera Utara Dan pemirsa pastikan Anda terus bersama kami selama satu jam ke depan Karena kita akan membahas distribusi surat suara pemilu 2024 di wilayah Sumatera Utara Dan saya ke Bang Robi dulu nih selaku komisioner KPU Bang Terkait dengan surat suara di wilayah Sumatera Utara Seperti apa gambarannya Bang? Kalau update per hari ini distribusi surat suara di seluruh 33 kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara sudah 97% Dengan rincian surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota sudah 100% Yang menyisakan 95% itu masih Presiden dan DPD Baik, fokusnya ke mana nih Bang? Daerah-daerah mana saja? Apakah mungkin ada daerah yang diprioritaskan dalam hal pendistribusi surat suara? Kalau teknis mereka menyalurkan itu, itu memang kewenangan pihak ekspedisi dalam hal ini PT POS Indonesia Namun kalau saya lihat round down atau rute perjalanan yang mereka susun itu Sepertinya mereka fokus ke wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi terlebih dahulu Makanya bisa duluan hadir logistik itu di Kepulauan Nias, baru di Palas Paluta ketimbang di Binjai dan Deliserdang Tapi secara umum sekarang semua teman-teman sudah menerima keberadaan surat suara Kemudian untuk laporan update tadi jam 4 sore Untuk proses sorlip, sortir dan lipat Masing-masing kita tuh diakumulasi sudah 54,6% 54,6%? Sorlip dan lipat? Ya, di wilayah Sumatera Utara? Ya Wow, ini menarik nih Bang Adi, terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU? Ini tahapannya, berbagai tahapan sudah dilakukan Kemudian sosial mungkin distribusi surat suara ke seluruh daerah Menurut Bang Adi, selaku akademisi Apakah memang KPU ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik begitu? Ya, tentu uji kualitas atau uji kuantitas nanti itu kan tentu berangkat pada peraturan 14-2003 itu Tahapan-tahapannya dan waktu yang diamanatkan 14-2024 Artinya di peraturan distribusi surat suara itu Tentu itu acuannya Tapi saya pikir memang masyarakat kita ini kan melihatnya bahwa Nanti di ujung nih sebenarnya nih Oh iya, oh iya, peraturan peraturan-peraturannya begitu ya Sampai sekarang mungkin kalau kita bilang animo masyarakat Animo kelompok-kelompok tertentu Yang konsen pada penyelenggaran pemilu Sepertinya belum sedemikian fokus Karena memang persoalannya kan masih belum muncul Tapi memang tentu tahapan-tahapan yang dilakukan ini Adalah dengan hitungan hampir satu bulan lagi Satu bulan lebih Tentu memang ini harus segera didistribusikan Karena memang Dari tingkatan ke provinsi, kaupaten kota, kecamatan, level PPK, level PPS Dan nanti kemudian di beberapa hari mungkin di level KPPS Ini memang satu bulan ini bukan waktu yang lama Sesungguhnya untuk sampai ke KPPS gitu Apalagi tadi seperti yang disampaikan Bang Robi tadi kan tentu Angkanya juga belum sedemikian besar kan masih di level 60an Di bawah 60 kan begitu ya Tentu ini harus berpacu ini mengejar apalagi misalnya daerah-daerah terdekat Karena potensi Atensi dan potensi perhatian masyarakat kita ini Atau kelompok-kelompok tertentu yang konsentra pemilu ini kan sesungguhnya Berada di lingkaran ibu kota provinsi begitu ya Kalau di apa ya terjauh misalnya atau terluar ini kan Cenderung memang bukan kita mengapain Tapi tentu apa ya namanya Pemantik-pemantik konfliknya itu sangat rendah misalnya Terkait dengan penelenggaraan pemilu yang baik itu Bang Gadi Bang Gadi apakah kemudian Kalau kita lihat sekarang ini kan distribusi surat-surat ini kan Hal yang paling utama juga memang Yang harus kita perhatikan bersama Dan biasanya ini menjadi perhatian masyarakat begitu Apakah karena adanya isu mungkin Debat calon presiden dan wakil presiden ini Mungkin menyinta kesanam perhatian masyarakat Walaupun di daerah begitu Sehingga apa terabaikan padahal KPU itu kan begitu konsen untuk misalnya Pendistribusi surat-surat dikawal oleh TNI Polri Dikawal oleh misalnya di pasal asikon oleh Bawaslu begitu Ya sesungguhnya kan ini yang agak was-was ini Sesungguhnya adalah Di level penyelenggara di bawah provinsi misalnya Kalau sudah sampai di kabupaten kota Ya PPK sesungguhnya yang was-was ini Karena memang masing-masing level ini kan Apa ya masing-masing level ini kan Berada pada taat jadwal itu Taat jadwal ini Ini kalau belum sampai dari provinsi kabupaten kota Seungguhnya yang was-was masih kabupaten kotanya ini Pada level klendernya ini begitu ya Selanjutnya juga mengenai Ada pengawalan dari TNI Polri misalnya Kan sesungguhnya Kalaupun ada data-data kemudian yang miss misalnya Saya pikir memang masih konteks Bawaslu sebagai pengawas yang kemudian konsen terhadapan itu Kalau di level partai politik, di level masyarakat sesungguhnya Kalaupun dia misalnya punya atensi terhadap itu Saya pikir memang pada konteks sekarang belum disampaikannya itu Ketika muncul masalah nanti baru berkuar-kuar Baru berkuar-kuar gitu Peserta pemilu Ya mungkin ada yang punya atensi untuk itu Tapi saya pikir masih menyimpan data catatan-catatan kecil itu Mereka masih simpan di Pada posisi-posisi saat ini begitu Bang Keri Baik Bang Robi, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU sendiri Terkait dengan pendistribusi dan surat-surat Semua tanggapan bagaimana ini? Baik kepada media dan LSM Kalau di kami itu Bang Sebenarnya proses distribusi logistik itu sudah dilakukan Dari awal Desember Dari Desember itu yang hadir di kita itu awalnya adalah Kotak suara, bilik, dan tinta Nah sejalan dengan itu Kita mengajak teman-teman media dan menghimbau teman-teman KPU Kabupaten kota di seluruh sumut Untuk menyampaikan kesiapan mereka di gudang logistik masing-masing Makanya itu rajin kami itu kalau turun ke KPU Kabupaten Kota Kami sampaikan ini gudang logistik Kabupaten Asahan Ini gudang logistik KPU Medan Beserta dengan standarisasi yang sudah kami tetapkan Misalnya harus ada CCTV Kemudian alat pemadam ringan Kemudian dikasih valet gitu Biar supaya nggak langsung menyentuh tanah Kemudian melihat kebocoran-kebocorannya Kalau itu sudah kelar Deal Nah itu baru dikasih petugas jaga di sana Dan dikoordinasikan oleh Dengan pihak kepolisian Setelah gudang-gudangnya selesai Baru berdatangan itu logistiknya Yang pertama datang itu kotak suara, bilik, dan tinta Nah sembari menunggu kehadiran logistik lain Oke Mereka ngerakit Kan itu kotaknya masih dalam bentuk Dilipat ya Mereka rakit, mereka rakit Sudah selesai, sudah kelar, sudah dilaporkan Baru hadir lagi jenis logistik yang lain Logistik misalnya Segel, sampul Ada 10 sampul yang di situ Kemudian yang beriringan dengan surat suara ini Ada formulir C plano dan C salinan Ada 10 lembar Jadi beriringan semua logistiknya hadir Kalau soal keterbukaan Tentu saja Kalau saya lihat di internet ya Juruf, apa, teman-teman fotografer Memampatkan momen ini untuk Berlomba-lomba menyampaikan Foto-foto terbaik dari sumut Saya lihat semalam Ada polisi sedang mengawal Ada petugas kita sedang menurunkan Di belakangnya ada kotak suara Berdiri Jadi fotonya keren-keren Luar biasa Karena mereka memang sudah tunggu di belawan Sambil tukar-tukaran data Jam berapa hadir, jam berapa dibongkar Dan lain-lain Saya pikir Apa yang saya dapat dari teman-teman Kasubak Dari Kabak Saya share saja ke teman-teman media Update-nya per hari Urusan logistik Bang Robi, khusus untuk penyortiran dan pelipatan surat suara Sampai saatnya bagaimana laporan ke KPU terkait dengan surat suara yang mungkin Dinyatakan kurang baik begitu Iya Sejauh ini ada 5.340 warga masyarakat yang ikut terlibat di proses surat suara ini Namun tadi saya konfirmasi ke Kabak Logistik di Provinsi Tolong direkap laporan dari masing-masing Kabupaten Kota yang rusak Agar diteruskan ke RI Ternyata mereka ada sistem namanya Bang Sistem informasi gitu Jadi mereka yang rusak itu langsung dijemput dan dilaporkan ke percetakan Jadi metik dia langsung-langsung Tidak usah lagi melalui Bawas? Tidak usah lagi melalui KPU? Ada tapi belum direkap sama KPU Provinsi Oke Jumlahnya Jumlahnya Tapi itu langsung digantikan Baik Rusaknya Menurut Akademisi Sistem seperti itu bagaimana? Ya di satu sisi sebenarnya dalam kaitan tahapan tadi sebenarnya baik Bang Tapi kemudian masyarakat kita ini kan kadang-kadang cerdasnya melebihi yang seharusnya Kita kan mengantisipasi itu justru kan gitu ya Pertanyaannya itu bukan kemudian surat suara yang rusak itu harus diganti Ini kenapa langsung-langsung kan begitu dia Pertanyaan dia yang pertama adalah yang rusak ini kemana? Kan itu dia Dan jenis rusaknya kadang-kadang masyarakat kita ini sering dia memastikan gitu rusaknya ini Tapi kan masing-masing KPU, Kabupaten, Kota kan sudah pasti bertanggung jawab Bang Adi Tapi memang sesungguhnya dalam kaitan tahap-tahapan itu tentu baik Selain tadi langsung kepercetakannya itu Ini tentu dalam asas akuntabilitas dan transparan Mestinya itu ada juga Artinya sistemnya itu juga harus dikonekkan ke KPU Provinsi atau KPU RI Artinya semua penyelenggara Bawaslu juga termasuk misalnya di semua tingkatan Mestinya harus mengetahui itu Karena memang antara Bawaslu dengan KPU ini atau juga KPU RI dan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota ini Kan semuanya kemitraan ini sebenarnya Saling menjaga itu sebenarnya fungsinya adalah saling menjaga itu Jangan tiba-tiba nanti pada proses ketika muncul opini yang berkembang atau masalah Justru, oh ya Misalnya Bang Robi ini sekaligus yang di PC-nya itu ya Saya belum dapat laporan ini dari Kabupaten Kota Karena tadi langsung kepercetakan itu kan misalnya Artinya kadang-kadang kan ada informasi ini yang misalnya Misalnya tadi jurnalis atau wartawan yang nge-post misalnya Kabupaten Kota Duluan mendapatkan informasi itu dibanding KPU Provinsi Ini juga harus dipastikan ini artinya Informasi ini juga harus berbarengan atau setidaknya gitu Jangan kemudian nanti dikompirmasi ke KPU Provinsi Oh kami belum mengetahui itu Ini yang menjadi penting untuk saling menjaga Dan sesungguhnya kan kita yakin betul pada KPU tidak terjadi apa-apa Tapi kita menghindari opini-opini yang berkembang ini Terutama misalnya nanti opini yang hoax kan Itu juga harus kita jaga Untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan pemilu ini Bang Kering Semaksudnya kan sistem yang dibuat itu pasti memang sudah dipelajari begitu ya Bang Robi Mungkin itu dianggap lebih efektif sebenarnya Tapi bagaimana kemudian menghindari opini-opini yang tidak baik dari masyarakat Supaya nanti mungkin KPU bisa langsung rilis juga ke masyarakat begitu Melalui media atau LSM atau apa saja Iya sudah kami minta tadi per sore ini harus ada data yang rusak Kalau sampai sore ini belum ada yang masuk berarti kita menganggap tidak ada yang rusak Gitu dia Nah kalau soal SOP SOP ke mana surat yang rusak itu Kalau kita lihat di media yang rusak beberapa lembar surat suara yang di KPU di Pulau Jawa Itu SOP-nya memang langsung dimusnahkan Langsung dimusnahkan Kalau di kita? Ya pasti sama itu semua Tapi nanti yang memusnahkan itu dipersetakan? Di kabupaten kota Di kabupaten kota kemudian dimusnahkan dibuat berita acaranya Oke Disaksikan oleh beberapa pihak Karena disitu kan pasti ada bawah selu Pasti ada pihak kepolisian SOP-nya memang agak ketat Bang Kalau kita ikuti dari seksama mereka masuk ke dalam ruang soter itu Beberapa hal memang diterangkan sebelum mereka bekerja Ya Misalnya handphone air minum itu dikumpulkan dulu Nanti khawatir Basah dan setelahnya Kore api mancis dan seterusnya Itu kita tertipkan dulu sebelum masuk Kemudian mohon maaf Nanti setelah pulang pun Ada pemeriksaan yang cewek sama yang cewek Dan katanya yang berhijab juga gak boleh pakai pentol begitu ya Harus yang berkaret Khawatir nanti Kita kan seperti yang disampaikan Bang Padian kan Kita berbuat sungguh-sungguh berbuat baik aja Ada yang curiga Ada opini-opini yang mungkin kadang-kadang kurang tegak opinionnya kan begitu ya Apalagi belok-belok udah Bang Adi Melihat SOP-nya itu kan menarik ya Artinya ini tegas begitu ya Apalagi tadi kata Bang Robi Kalau melihat di Pulau Jawa itu sebenarnya Masing-masing KPU Kabupaten Kota itu Ketika menemukan surat-surat yang tidak lesah Itu bisa langsung dibakar di tempat Tanggapan akademisi seperti apa Kalau ini kan sudah Sudah saya pikir ini tegak lah ini aturan begitu ya Tapi nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini Kita saksikan dulu satu lagu yang dibawakan oleh teman-teman ini Iklan-iklan Ya terima kasih pemirsa yang masih bersama kami Di Sumut Menyapa dalam segmen Pilihan Rakyat Saya ke Bang Adi lagi Bang Padian Sebelum nanti kita ke hal yang lain Bagaimana kalau melihat SOP yang begitu tegak Sebenarnya dilakukan oleh KPU di penyelenggaraan pemilu Bang Adi Artinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi sebenarnya Tapi bagaimana kan begitu? Ya tentu memang SOP yang ini ya Yang pemilu 2004 ini memang tentu lebih baik Karena memang tentu lebih baiknya itu ya Berajar dari pengalaman-pengalaman catatan-catatan yang kurang maksimal Tapi kemudian tetap ada saja Apa namanya Memang makin-makin rame kita sungguhnya memantengi Apa ya Bersama-sama gitu ya Mengikuti tahapan-tahapan yang ada ini tentu lebih baik Kalau saya Bang Keri berkaca pada Ada beberapa caleg khususnya di Sumatera Utara Dan di Kota Medan yang tenaga ahli yang kemudian dicoret itu Itu menurut saya bagian dari kita tidak secara bersama-sama termasuk masyarakat Untuk memantengin itu Karena memang barangkali KPU secara administrasi gitu ya Melihatnya data yang disajikan maka ya tentu diloloskan menjadi DCT Tapi kemudian ada fakta-fakta tersembunyi yang kemudian yang tidak tersampaikan Sama dengan distribusi logistik ini Tentu misalnya Kalau tadi kaitannya dengan kualitas surat suara misalnya kan ada yang rusak dan segala macam Maka memang Masyarakat atau juga kelompok-kelompok tertentu yang memperhatikan pemilu harus juga fokus begitu ya Karena memang dari aspek sumber daya kan dengan jumlah surat suara yang sedemikian banyak Logistik yang sedemikian Apa ya Banyak ya gitu ya Banyak artinya jenis-jenisnya Tentu saya pikir KPUI mampu untuk itu Dengan berasakan tahapan-tahapan dan jadwal yang ada itu Tapi kadang-kadang kan memastikan itu Kalau tadi merujuk yang dibilang Bang Rupi Standar gudang itu saja sesungguhnya Itu kan pasti standar dasar, standar umum yang berlaku pada kriteria gudang tertentu Tapi tentu banyak hal sesungguhnya yang harus juga diperhatikan untuk itu Dan memang harapannya masyarakat untuk itu SOP-SOP ini juga kan sesungguhnya di atas kertas Yang kemudian baru dilaksanakan Tentu misalnya pengalaman Bang Rupi misalnya di KPU sebelumnya misalnya Tentu dan kawan-kawan yang di KPU provinsi Apa ya namanya Mitigasinya mungkin sudah sedemikian baik Karena memang berdasarkan pengalaman Tapi selalu saja kadang-kadang Kalau ada SOP baru atau misalnya penyempuran SOP Karena kita kan apa ya namanya Try langsung kan begitu ya Artinya bukan Gak ada dua kali distribusi Distribusi logistik kan begitu ya Pasti juga harus Harus sedemikian baik juga SOP yang baik itu juga kan kadang-kadang Harus berdasarkan pengalaman juga Termasuk misalnya Kalau berdasarkan SOP Mestinya gak ada suara-suara yang rusak Sampai ke kabupaten kota Tapi faktanya ada yang rusak misalnya Itu kan tentu karena memang Lapangan ini kadang-kadang juga Tidak selalu apa ya Pas sesuai dengan aturan atau SOP yang diterapkan Human error Itu yang mestinya memang harus diminimalisir itu Menarik nih Bang Robi Tadi ada sedikit disinggung sama Bang Adi Terkait dengan caleg yang dulunya Mungkin masuk dalam DCT Tapi kemudian ada aduan masyarakat Dan verifikasi berikutnya Akhirnya mungkin Tidak bisa direloskan lagi Jadi caleg begitu Padahal mungkin ada juga Sudah melengkapi berkasnya Dan kemudian Memenuhi apa yang diharapkan oleh KPU Sehingga Dia tetap bisa jadi calon Tetap begitu Silahkan Bang Robi Kalau terkait dengan proses Apa namanya Beberapa caleg yang berstatus tenaga ahli di DPRD Sumut Kita sudah sampaikan ke Bawaslu Dan kita sudah sampaikan ke masing-masing pimpinan partai politik Bahwa Sedianya KPU sudah Memberi Apa Ruang dan Persaratan yang cukup untuk Caleg untuk melengkapi berkasnya Namun Memang sampai tanggal 3 Desember kemarin itu Mereka sudah kita masukkan ke DCT Kemudian Ada satu surat aja yang belum mampu Dikeluarkan oleh instansi tempat mereka bekerja Oke Yaitu Proses pengunduran diri Namun tetap saja ada ruang lagi Buat teman-teman caleg tersebut Apa Di Bawaslu Nah di Bawaslu Ruang dan Apa Diskusi itu terbuka Kita Kita Minta pendapat Pimpinan kita di KPURI Dan Menyelaraskannya dengan PKPU yang ada Akhirnya kan 13-nya Diterima lagi Diterima lagi Tinggal satu yang masih Tadi yang ada Sidangnya di Bawaslu Yaitu dari Hanura Kalau tidak silap tadi Tapi sejauh ini Proses itu sedang Dikerjakan sama teman-teman teknis Makanya itu Teman-teman teknis itu Sama teman-teman Di Pisi Hukum itu Agak Ekstra Karena ini memang Sudah hampir 3-4 hari lagi ini Memang Yang berjibaku itu Teman-teman teknis Hukum Logistik Dan Data Khusus yang soal ini Soal yang ini Sudah kelar Soal yang DPRD Sumut kemarin Sudah kelar Nah kami Konsentrasi lagi Untuk Logistik kan udah kelar nih Bang Bang Badi Logistiknya itu nanti Sudah kita Apa namanya Kita diskusikan Kita bimtekan Mana logistik yang di dalam kota Mana yang di luar kota Kemudian dipastikan lagi Jangan salah Kirim Tepat waktu Tepat sasaran Nanti itu didistribusikan Ke PPK PPK Ke PPS Dan Sampai ke KPPS H-1 Itu pun Kalau kami dulu Di Binjai itu Bang Ada istilahnya Seperti ada hantunya gitu Kenapa begitu Bang Robby? Udah dihitung Pas ini Baru dilipat pakai karet nih kan Sampai sana Kurang Kurang satu aja Makanya Kalau kami Mereka kan tuh Kan rata-rata Yang pihak sekretariat Itu kan karena sudah TPSnya kan sudah Tahu tuh Jumlah Hitungnya 600 TPS Jadi ini Kecamatan ini Kelurahan ini Sampai Detil gitu Dihitung satu-satu Satu-satu Baru diket karet Tetap aja Ada satu aja Silap Memang Pekerjaan manusia itu kan Tapi memang ada cek Re-ceknya ada Double cek Terus di Ada Kasubaknya disitu Yang mengawasi Dan komisioner yang Membidangi itu pun Wajib Disitu Iya Kalau itu sudah selesai Nah baru masuk tantangan Bang Pak Bang Pak Dian tadi Logistiknya kelar nih Oke Yang Apa namanya Yang menggunakan Logistik ini SDM-nya Oke Berarti jatuh lagi ke kami Lantas? Di BIMTEK lagi Di BIMTEK lagi dulu? Iya Jadi memang Logistiknya kelar Tapi yang menggunakan logistik itu Enggak oke Kan permasalahan selalu Ke kami Dari NGO-NGO Pemilu itu kan Lemahnya SDM Di tingkat TPS Katanya Berarti itu kan KPPS Oke Berarti tantangan Kan ada BIMTEK juga KPPS Kemarin BIMTEKnya cuma dua orang Untuk tahun ini? Untuk pemilu ini? 77-nya mau dibikin 77-nya 77-nya mau dilakukan Oke Jadi Poin Lemahnya SDM dan penguasaan regulasi Di tingkat TPS itu Jadi pemikiran Pimpinan-pimpinan kami Di KPRI Oke Oleh karena Makanya dipilih lah Waktu kami BIMTEK itu Upaya kan Dari tujuh itu Kasihlah satu yang senior Tokoh ulama Atau tokoh kampung itu Pakailah dua atau tiga orang Yang muda Oke Mahasiswa dan muda Oke Kasihlah perempuan Atau Difabel yang Tidak mengganggu Oke Jadi semua unsur itu Ada memenuhi ya Untuk Menjawab tantangan Lemahnya SDM Dan penguasaan regulasi Aparat kami Di tingkat KPPS Jawaban kami Mau tidak mau Ya kita ajari mereka Biar supaya Paham regulasi Dan Pintar Itu tantangannya Apa pembuktiannya Kita saksikan bulan Nanti kita saksikan April Kemarin 14 Oktober nanti 14 Februari 14 Februari nanti Bang Adi Melihat banyaknya BIMTEK Ya kalau kita penyelenggaraan Mungkin tingkat KPU Ke begitu ya Tapi kalau ini menarik sekali nih KPPS begitu ya Ada BIMTEKnya Bang Apakah hal ini juga nanti Masih bisa Kan ada kesurangan Menurut Bang Adi Selaku masyarakat Selaku akademisi Kan begitu Begini Bang Kalau di level KPPS ini Ada persoalan juga Persoalannya apa Bang Adi? Persoalannya adalah SDM juga ini Kan SDMnya sudah Sudah di BIMTEK Persoalannya Recruitment Recruitment SDM ini Kan menjadi persoalan Terlalu cepat nampaknya Begitu ya? Bukan Yang pertama Saya nggak tahu Mana yang lebih baik Apakah kemudian Lingkup wilayahnya Diperbesar Artinya apa ya Semacam Apa ya Recruitment terbuka lah Gitu ya Karena ini kalau nggak salah Saya Anggota KPPS ini kan Satu level kecamatan Kelurahan Kelurahan ya? Maksudnya KPPS ini misalnya Saya tinggal di Kelurahan Sini Kelurahan sini Kemudian Saya boleh KPPS di Kelurahan seberang Gitu ya Bisa Bisa Bang Tidak bisa Harus berdomisi di Lingkup Artinya Muncul persoalan juga Tentu karena Desakan ini Dengan jadwal Kelender yang banyak Itu tadi Terpaksakan Masyarakat ini kan Ada juga yang animonya Mohon maaf juga Bang Keri Momok 2019 ini kan Sekarang masih melekat Di Masyarakat Bahwa Saya akan Collapse Meninggal Kan gitu Ketakutan ya? Iya ketakutan Beban kerja Beban kerja itu Akhirnya Apa ya KPPS ini Kemudian Banyak yang kemudian Enggan menjadi KPPS Ini kan juga menjadi Persoalan Bimtech yang disampaikan Bang Robi tadi Tentu kita Bimtech kepada KPPS yang Seadanya Yang kadang-kadang Hanya sampai Melengkapi kuota Saja misalnya Misalnya Tujuh gitu ya Tujuh misalnya Di lingkungan ini Atau di TPS ini Kadang-kadang Hanya sampai itu Kalaupun dia lebih Misalnya Apa ya Yang mendaftar Paling lapan gitu Artinya Proses apa namanya ya Penyaringan Kita yakin Memang yang tujuh itu Tentu yang punya Terbaik Terbaik Punya kemauan Dan segala macam Tentu itu Maka memang Bimtech ini Di satu sisi Yang memang baik Memang harus Di Itu yang apalagi Memang Setidaknya kan Ada penambahan Satu surat suara ini Di 2024 ini Pemilihan presiden Yang bertambah kan Maka memang menjadi Penting Bimtech itu Tapi tadi Saya menarik Menjawab Bukan menjawab sebenarnya Menanggapi Menanggapi yang disampaikan Bang Robi tadi Terkait dengan Calik-calik yang dicoret ini Ini kan distribusi Surat suara ini Ini yang kemudian Mengkhawatirkan juga Apa yang harus Dimitigasi oleh KPU Takutnya sudah dicetak Fotonya kan begitu Misalnya Pada tahapan itu Pertahapan itu misalnya Sudah dicoret Pertahapan itu ya Ini kan nanti memang Saya gak tahu Nanti mungkin Dikonfirmasi oleh Bang Robi Kalau yang sudah tercetak Mungkin nanti ada Pengarahan khusus kepada Apakah nanti termasuk Dalam Bimtech Saya gak tahu Misalnya yang dicoret Di 10 calik misalnya Ini karena Sudah terlanjur dicoret Nanti diarahkan ke KPPS Ini yang kemudian Kalaupun Bimtech Ataupun ada pengarahan lain Yang harus dipastikan Yang harus dipastikan Ini kan potensi konfliknya Muncul ini Misalnya Bang Keri Kita umpamakan Bang Keri Sudah dicoret Tapi kemudian Masih ada gambar saya disitu Masih ada gambar Dan masih ada yang milih Ini kan potensi konfliknya Tinggi Harusnya suara saya bisa ke orang lain Khususnya dari partai Beserta pemilu Bang Keri ini kan dari partai A Mestinya dikirim ke kami dong Apakah kemudian hilang suara Bang Keri itu total Ini sungguhnya nanti Atau bisa dialihkan ke yang lain Ke yang lain dalam kaitan Satu partai politik Satu partai politik Ini memang yang menjadi potensi Apa ya Kalau kaitannya tadi dengan logistik surat-suara itu Ini memang harus menjadi Perlu penegasan di level KPPS Atau PPS Baik Tanggapan KPU sendiri bagaimana nih Bang Robi Kalau memang ini menarik memang Robi Kalau misalnya nanti Sengketanya misalnya memang Harus dikatakan dia tidak sah untuk ikut Pemilu legis latim begitu Tapi kemudian kan surat-surat sudah dicetak begitu Bang Apa yang harus dilakukan nanti Apakah nanti begitu di hari hanya Petugas KPS akan memberikan arahan ke masyarakat Kalau bahwasannya Nomor sekian Anggota calon anggota DPRD Untuk kabupaten kota atau provinsi ini Tidak lagi boleh dipilih Ini kan memuangkan waktu yang lama Atau bagaimana apakah ada nanti di BIMTEK Setelah pesan-pesan berikut Bang Robi Kita dengarkan dulu satu lagu yang berikut ini Bang Supaya jangan panas Bang Ya Bang Robi Bisa ditanggap yang Apa yang Tadi disampaikan oleh Bang Pak Dian tadi Kebetulan kalau Surat-surat teman-teman yang sedang melakukan Berproses ini di bawah selu ini Karena namanya sudah masuk di DCT Yang pikir namanya sudah ada di Surat suara Oke Perlu Saya informasikan sama orang abang bahwa Yang Surat suara yang ada fotonya itu hanya Pilpres dan DPD Bang Oke Jadi pilpres ada foto DPD ada foto Kalau DPR setiap tingkatan itu hanya nama Nama saja sekarang? Iya Kemudian Kalau nama yang tadi dicoret itu Oke Jika namanya Dicoblos Di Di Saat 14 Februari besok Itu sah Tapi suaranya buat Partainya Partai Oke buat partainya gitu Kemudian Tidak perlu pakai waktu lama untuk menjelaskannya Hanya Ketua KPPS nanti sesaat sebelum melakukan Pencoblosan? Pemungutan Dia mengumumkan bahwa Dari partai ini Atas nama ini Nomor ini Tidak Sedang tidak ikut dan dicoret Oke Cukup itu saja Tapi sejauh ini kan Tinggal menyisakan beberapa nama lagi Iya Itu pun Hanya diumumkan seperti itu Udah selesai Tapi Jika nanti ada yang mencoblos nama Yang bersangkutan Akan masuk ke partai Jatuhnya ke partai yang bersangkutan Tapi kemungkinankah ada Nama calon negatif itu akan dicoret? Menurut Bang Robi Ngelihat sekarang proses yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu Sedang berlangsung tadi sidangnya dimulai Makanya saya buru-buru kemari Begitu ya Bang Nanti malam Tapi kemungkinan besar mungkin tidak ada begitu Bang di Sumatera Utara Kalau ruang-ruang yang diberikan ke teman-teman ini Kami pikir kami sudah Dipastikan pasti ikutnya itu Pasti ikut Baik Bang Andi ini artinya Hanya tinggal menunggu proses dan dipastikan ikut Dan kemudian pun tadi kalau Kalaupun dicoret oleh KPU dan Bawaslu Misalnya seorang calon legislatif yang tidak bisa lagi ikut Kemudian akan diumumkan oleh tugas KPPS nanti Pada hari H Tapi lebih daripada itu Bang Adi Kita kan tujuannya bagaimana mewujudkan pemilu yang sukses Itu kan adalah Bagaimana agar tingkat partisipasi masyarakat tinggi Di dalam memberikan hak pilihnya pada 14 Februari nanti Seperti apa? Apakah menurut Bang Adi Semua tahapan yang dilakukan oleh KPU dan penyelenggara pemilu ini Ini sudah membuat masyarakat akan Rasa memiliki untuk bagaimana mensukseskan pemilu 2024 Bang Adi Ya sampai sekarang memang kelihatan akan berjalan dengan baik ya Di luar faktor-faktor non teknis lah ya Di luar faktor-faktor Artinya Kalau secara teknis Maka saya pikir akan berlangsung dengan baik Apalagi misalnya tingkat kesulitan itu kan selain distribusi tadi Potensi konfliknya itu Potensi masalahnya itu kan Tentu adalah hak partisipasi pemilih yang kemudian tidak terakomodir Yang kedua adalah bahwa Apa ya namanya Tingkat apa ya namanya Waktu itu ya Artinya kan apalagi sekarang TPS itu Pemilihnya sudah lebih sedikit Sekarang kan sudah lebih sedikit per TPS itu Artinya apa ya Jangka waktunya itu nyaris akan terjaga dengan baik lah ya Saya pikir di luar yang tiga ini kalau tidak kejadian Ada pemilih yang kemudian tidak terakomodir Hak pilihnya Yang kedua misalnya adalah tingkat keruotannya itu Tapi sesungguhnya Kalaupun misalnya dengan Empat ya Empat atau lima pak Kertas suara itu Lima Lima kertas suara itu Kemudian kalaupun masyarakat tetap memilih dan salah Itu kan faktor lain ya Tidak bermasalah sesungguhnya bagi apanya Bagi masyarakatnya kan Yang ketiga adalah terkait dengan kekurangan surat suara Begitu ya Kalau tidak terjadi yang ketiga ini di luar faktor-faktor yang lain lah ya Faktor-faktor perserta pemilu yang kemudian ada potensi masalahnya Saya pikir akan berjalan dengan baik Untuk itu Bang Keri Ya tentu harus secara apa ya namanya Tentu baik KPURI atau di sampai setiap tingkatan harus tetap mensosialisasikan itu Khususnya misalnya Karena memang simulasi yang dilakukan oleh KPU atau penyelenggara ini kan Oh ya oke sudah oke Jam sekian sudah habis pemilihan Jam apa ya Ya pemilihan lah ya Baru nanti penghitungan suara jam sekian Tapi kemudian kan faktor-faktor non teknis ini biasanya ada masyarakat kita ini Yang kemudian apa ya Pengalaman-pengalaman yang lalu Udah jam 12 siang Atau 11 lewat gitu Partisipasinya masih rendah Karena memang kadang-kadang masyarakat kita ini Tapi tentu Dua hal sesungguhnya meningkatkan partisipasi pemilih ini Yang pertama adalah tentu Dari kualitas calon-calonnya Kemudian kalau berkualitas maka animu masyarakat otomatis akan tinggi Yang kedua sosialisasi Sosialisasi itu tentu Tagline dan harapan Dan motivasi KPU ini kan mereka punya tersendiri untuk memotivasi masyarakat kita Saya pikir kalau itu dijalankan Saya optimis dengan pemilu 2019 Karena memang ini sepertinya tertata dengan baik ini Berdasarkan tahapan Simulasinya dilakukan akan Akan berjalan dengan baik Bang Keri Kalau seperti yang disampaikan oleh Bang Padian tadi nih Bang Robi Kalau kita lihat kan calon presiden kita tiga putra baik bangsa begitu ya Kemudian ini kan juga menjadi Masyarakat supaya siapa menentu terpilih pasti yang terbaik lah memilu bangsa ini Tapi kemudian Apakah nanti KPU yakin tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi tahun ini Bang Robi Kalau di KPU sendiri Memang kita pakai berangkat dari data-data sebelumnya Kalau di Binje itu memang Waktu kami hitung Pilpres itu partisipasinya itu 81 81% Iya Pas kami hitung legislatifnya Dia jadi jatuh jadi 7,5 7,5 75 75 75% Oke Artinya memang dari situ kita nampak Magnet Pilpresnya Lebih tinggi Lebih kentara ketimbang Pilat ya Legislatif Kalau kita lihat juga situasi belakangan ini Sepertinya magnet Pilpres pun lebih Terasa ketimbang Pencalekan gitu Iya Oleh karena itu Di sepanduk KPU itu kan punya Techline itu Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa Iya Ternyata setelah saya baca-baca Dan setelah saya telusuri di Dari mana Awal Pertama Techline itu Itu ternyata KPU mencoba Tidak mengulangi lagi Polarisasi pemilu yang sebelumnya bang Pak Dian Kita ada apa Cebong kampret lah Serang-serangan di medsos Terbelah gitu Ya karena kami menganggap Pemilu betul-betul sarana Konflik yang Ilegal Yang legal Konflik yang legal Yang memang sarana buat Rebutan-rebutan kekuasaan Dan mempertahankan kekuasaan Lebih kurang Tapi jangan lupa Ada Semangat Apa Tanah air kita yang jangan sampai Terbelah-belah Seperti yang kemarin Itu harapan kita sih Sebenarnya makanya Yang kita sosialisasikan terus Ke masyarakat Begitu ya Bang Roby Kalau soal partisipasi Targetnya? Kalau target nasional itu Sepertinya 75-80 Tapi Kami sering didebat Seperti Harusnya kita meninggalkan Ukuran-ukuran Persentase ini Kenapa? Orde baru 100% Partisipasinya Bos Katanya Ya juga Orde baru 100% Gimana ngomong 100% Kan begitu ya Semua dimobilisasi Oke Artinya Tapi yang pasti Target KPU Pasti akan lebih tinggi Daripada sebelumnya Tapi semua segmen Kita rangkul Anak muda Apalagi karena Ada persentase Jumlah pemilih Yang Lumayan disitu Dominan besar Memang anak mudanya Millenial Komunitas Di pabel Perempuan Apalagi Jadi semua segmen itu Tetap Kita rangkul Go to school Go to campus Bikin film Semua sarana-sarana Yang Kita mungkinkan Untuk Meningkatkan partisipasi Pemilih Kita Lakukan Bang Baik Bang Roby Kita udah di pengunjung acara ini Hanya beberapa menit lagi Tiga menit lagi Lebih kurang Bang Adi Bang Padi Bang Padian Apa ini harapan Abang Supaya memang Apa Semua tahapan Yang dilakukan oleh KPU ini Ini bisa Mujudkan pemilu yang Benar-benar sukses Menjadi pemilu yang Damai juga Sehingga pada hari Hanya nanti Tidak hanya sukses Pemilu kita Tapi sukses Banyak Pemilih memberikan Suaranya Ya tentu Harapan kita Memang Tentu Apa ya Penyelenggaran ini Menjadi faktor penting Bagaimana tahapan ini Dijalankan Sedemikian baik Sedemikian baik Karena memang Apa namanya Kualitas Kualitas penyelenggaran Pemilu ini Juga dapat Meningkatkan Partisiasi pemilu Artinya Kalau tidak ada masalah Masyarakat kita ini Akan optimis Tapi kemudian Kalau muncul masalah Melihat pada Fenomena satu minggu ini Rata-rata Opini negatif Masyarakat ini Ketika ada masalah Ketika ada konflik Ketika ada Bibi-bibi permusuhan Maka sungguhnya Masyarakat kita ini Akan lebih apatis Pada penyelenggaran Pemilu itu Saya pikir Masyarakat Penyelenggara Dan juga Pengawas Marilah kita Menjaga Kondisivitas Pelaksanaan pemilu Karena Dari kondisivitas Pemilu ini Tentu meningkatkan Partisipasi pemilu Bang Keri Menarik sekali Ini memang Bang Adini Bang Bang Robby Effendi Apa ini Bang Pesannya Bang Meskipun memang Kita tahu KPU ini Sudah kerja keras Begitu ya Kerja cerdas juga Supaya Masyarakat bisa Sama-sama Mensukseskan Pemilu yang kita Harapkan Menjadi pemilu Yang sukses Pemilu damai Kalau di kami Imbauan saya Buat teman-teman Penyelenggara KPU Di kawatan kota Bahwa Ada survei Dari Kompas Menyebutkan Bahwa Tingkat kepercayaan publik Ke KPU itu masih Paling tinggi Di lembaga-lembaga Pemerintahan Oleh karenanya Saya mengajak untuk Mari kita jaga Kepercayaan ini Karena modal kita Menjadi penyelenggara ini Adalah Kepercayaan publik Kalau publik Masih percaya Masih bisa kita Leluasa menjadi Penyelenggara Kemudian 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 buat Warga Sumatera Utara Yang paling sederhana Untuk jadi Pemilih aktif itu Boleh buka HP-nya Kemudian Klik Cek DPT online Masukkan NIK-nya Kemudian Disitu keluar Bapak Ibu ada Di TPS mana Ulangi sekali lagi Bang Ini yang paling penting Sebenarnya Bang Robi kami undang kemari Ini hal penting Memang singkat dia Bang Tapi penting sekali nih Bang Mumpung Masyarakat Sumatera Utara Masih menyaksikan acara TPS hari ini Boleh klik di HP masing-masing Cek DPT online .go.id Kemudian Masukkan NIK masing-masing Klik Nah kemudian Kita akan lihat Bapak Ibu Tertera di TPS mana Boleh ditekadkan Dari malam Saya akan datang Lebih awal Jangan tunggu sampai Antri Jam 7 sudah buka Bang Kalau boleh juga Dari rumah juga Sudah ada pilihannya Jadi Pilih Tutorial itu bisa dilihat Masyarakat dimana Bang Bang Robi Bisa gak artinya Nanti dilihat masyarakat Mungkin ada di website Apakah di Youtube KPU atau gimana Ada Teman-teman atau Warga Sumut Boleh Lihat semua di Instagram KPRI KPU Sumut Atau di Youtube KPU Sumut TikTok juga kita udah main Bang Oke Menarik nih Terima kasih banyak Bang Robi FND Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Sudah hadir di TPR Sumatera Utara Hari ini Terima kasih TPR Kita bekerja Dialog hari ini Terima kasih Bang Pak Dian Adi Siregar Menarik ya Kalau tadi Bang Adi tadi Sampaikan Katanya begini Kualitas penyelenggaran pemilu itu Dapat meningkatkan Partisipasi pemilu Artinya memang Pesannya ke KPU Selaku penyelenggaran pemilu ini Memang Keras ini Tapi keras Tapi etikanya penuh sekali Artinya apa Kualitas penyelenggaran pemilu Dapat meningkatkan Partisipasi masyarakat Memang benar Dan tadi sudah dijawab lagi Oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Bang Robi FND Mengatakan apa Kami akan tetap menjaga Kepercayaan publik Sehingga apa Penyelenggaran pemilu ini Bisa benar-benar damai Itu yang harapan kita bersama Pemirsa Yang pasti 14 Februari nanti Semua masyarakat yang sudah Berhak memilih Harus datang ke TPS Untuk mensukseskan Pemilu 2024 Sebelum kita berpisah Pemirsa Kita saksikan terlebih dahulu Satu lagu yang menarik lagi Dari teman-teman ini